Intro Jadi ruang dini itu adalah creative space, communal space Yang di bawah ruang dini itu terdapat 5 bidang usaha Pertama itu ada murji coffee, kemudian kedua itu ada galeri ruang dini Ketiga itu ada art and design shop Keempat itu ada epilogue space, dia itu adalah studio foto Dan yang kelima itu ada mykai, dia itu adalah butik, baju, clothing brand Sebenernya kalau untuk konsepnya sendiri, kita memanfaatkan untuk menjadi tempat untuk produktif Jadi kayak disini kita manfaatkan untuk masyarakat umum itu bisa berkegiatan dan menghasilkan sesuatu gitu di dalamnya Makanya kita sebisa mungkin memaksimalkan tempat ini untuk memberikan suasana yang produktif gitu Melihat dari lokasi galeri yang strategis gitu, ruang dini yang strategis yang ada di pusat kota Dan juga di coffee shop kita tuh pengen ngeliat bahwa ada orang biasa juga yang awalnya mungkin gak tertarik ke art galeri Kemudian setelah kesini mereka tertarik gitu untuk setidaknya untuk tahu ada apa nih seni itu apa Nah kita tuh berusaha untuk mengenalkan seperti hal itu gitu Karena kan biasanya galeri seni rupa di Bandung terutama itu aksesibilitasnya jauh ya Kayak adanya di bagian atas, bagian utara Bandung Nah karena kita tuh ada di pusat kota, aksesibilitasnya tuh jauh lebih mudah untuk diakses sama kalangan orang biasa Kalangan orang yang mungkin tidak sebenarnya tertarik sama seni rupa Kemudian mungkin setelah udah masuk kesini dia udah tahu apa itu seni gitu Kadang kan ada orang yang segan gitu kan untuk bisa masuk ke galeri seni Karena mungkin mereka mikir bahwa aku gak ngerti seni ngapain aku ke galeri gitu Nah tapi karena kita ini posisinya ada di dalam coffee shop, ada di dalam di tengah kota gitu Mungkin ada harapan untuk bisa membawa misi edukasi terhadap apa itu seni kepada masyarakat halayak umum biasa gitu Kalo jam operasional sendiri masing-masing bidang usaha tuh beda-beda Kalo Morji tuh udah dari jam 7 pagi udah buka sampai jam 10 malem Kalo galerinya sendiri itu dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore Kemudian untuk tokonya art and design shopnya itu dari jam 10 sampai jam 6 sore Kemudian kalo epilog ini based on demand sih Jadi kayak kebutuhan orang-orang yang mau foto produk itu tergantung mereka Tapi biasanya dari pagi tuh udah ada dari jam 6 sampai jam 9 tuh operasional Kalo sekarang mungkin karena covid sudah mulai berkurang penyebarannya Jadi mungkin jadi jauh lebih banyak dan karena galeri ruang dini aktif setiap bulan tuh pasti ada event yang berbeda-beda Jadinya semakin disini trafficnya jauh lebih banyak sih Dan kebetulan pengunjung terutama pengunjung di Bandung juga cukup kreatif ya Jadi mereka juga apa namanya Ngebikin konten sendiri gitu untuk disini Jadi tanpa perlu kita bersusah payah untuk memberi konten dari kita Masyarakat juga berkontribusi gitu atas kemajuan galeri sendiri gitu Sebetulnya untuk individu atau komunitas yang ingin memamerkan hasil karyanya di galeri Itu bisa banget untuk memberikan proposal Karya apa dan jenis pameran seperti apa yang mau dipamerkan ke email galeri Jadi kemudian nanti kita kurasi Kita kurasi mana aja yang bisa pas untuk kita tampilkan gitu di galeri kami Jadi untuk teman-teman kota Bandung yang mau mengunjungi ruang dini Sangat dipersilahkan karena disini kalian akan menemukan banyak hal Selain ngopi cantik di Murji Coffee Kalian juga bakal disuguhkan oleh karya-karya seni rupa dari perupa kontemporer Kemudian sebelum pulang kalian juga bisa mengunjungi art and design shop kami Untuk bawa oleh-oleh Dan juga pakaian dari brand kami yaitu adalah Maikai Gak cuman itu kalau teman-teman pengen foto-foto sama keluarga Atau teman-teman kalian, kalian juga bisa mengunjungi Epilogue Space Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih